Kalau sudah silaturahmi ini pastinya ada dong wacana-wacana untuk permajaan unit gitu kan Pak Bos ya. Ya rencana sih ada, cuma tunggu wajan untuk tanggal ininya. Tunggu tanggal mainnya. Tapi ini Pak Bos maaf nih agak melenceng di konsep pertanyaan saya nih. Kalau ke Adiputro yang ZBAS 5 ini untuk penampilan eksterior dan interior seperti apa Pak Bos? Waktu lihat di para seri. Pak Bos memang rapi dia. Dibilih itu memang boleh lah. Dan tampan untuk backlightingnya segala, pelafon atasnya. Pelafonnya dan dia nggak pakai ABS lagi sekarang. Dia udah berubah. Untuk backlighting itu sekarang udah tidak pakai ABS. ABS sama pelafonnya juga nggak ABS lagi. Sudah pakai apa namanya itu? Sekarang bulan 11. Bulan 11. Kalau udah ngelirik-ngelirik sasis ini otomatis kan pastinya ada dong permajaan. Walau belum bisa disebutkan. Biar penasaran nih Tizen teman-teman nih. Hai, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Dan picet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Matos ke Langkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Saya bisa markombur nih. Amal yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis di Cafe Fator Pasifik. Yang habis silaturahmi ke karoseri besar teman-teman. Ada apa gerangan nih silaturahmi ke karoseri besar yang di Malang? Saya mau nanya-nanya sebentar teman-teman. Sembari ngopi ya Pak Bos ya? Iya. Kemarin kayaknya habis silaturahmi ke karoseri besar nih Pak Bos? Iya. Udah lama kan nggak disitu. Oh. Udah puluh dong ini silaturahmi. Apakah ada kejutan-kejutan yang ditunggu netizen atau hanya silaturahmi aja nih? Iya. Gimana ya? Ya mungkin awalnya kan kita silaturahmi, apalagi sekarang kan model-model karoseri Malang ini kan kayak JD5, kayak Moro Dadi, Patriot TE. Udah ngeluarin model-model kekinan semua di Bapak Bos. Sentram juga Avanti-nya yang terbaru, ya kan? Yang kita perlu juga silaturahmi dan melihat kondisinya gimana. Secara detail tampilan unit ZBAS 5, Patriot TE, dan Avanti ini kayak apa gitu Pak Bos ya? Dan pastinya kalau udah silaturahmi ini pastinya ada dong wacana-wacana untuk permajaan unit gitu kan Pak Bos ya? Ya rencana sih ada, cuma ada tunggu aja untuk tanggal ini ya? Tunggu tanggal mainnya. Nah, tapi ini Pak Bos maaf nih agak melenceng di konsep pertanyaan saya nih. Kalau ke Adiputro yang ZBAS 5 ini untuk penampilan eksterior dan interior seperti apa Pak Bos? Oh emang. Lihat di karoseri. Rapi memang rapi ya. Di B5 itu memang boleh lah. Dan tampan untuk backlighting-nya segala, pelafon atasnya. Pelafonnya, dan dia nggak pakai ABS lagi sekarang. Dia udah berubah. Untuk backlighting itu sekarang udah tidak pakai ABS. ABS sama pelafonnya juga nggak ABS lagi. Sudah pakai apa namanya itu? Kayak HPL kayak gitu ya? HPL yang kayak model akrilik gitu ya Pak? Ya akrilik gitu ya. Berarti, pastinya kalau misalkan unit ini jalan, tidak berisik dong Pak. Itulah kelebihannya sekarang ini. Kalau untuk model Pak Bos, untuk ZBAS 5 ini? Model juga. Peren ya? Elegant ya, iya. Simple ya. Saya lihatin waktu di pameran juga kayaknya simple gitu ya. Dan lampunya juga, dia posisi headlampnya itu di bawah ya, di bumper. Di bawah, iya betul. Termasuk di stop lamp belakangnya juga, dia simple ya. Simple. Memang inilah, desainernya memang bagus. Suruh juga sih, saya pengen juga sih nyobain gitu. Intinya, Bapak Haji Indra Lubis juga ya, kepincu juga dengan model itu. Tapi kalau untuk dimasukin ke AP, ya tunggu tanggal mainnya teman-teman ini. Nah gitu. Selain di Adiputro, kemarin sempat silaturahmi kemana Pak Bos? Ke ini juga sih, ke Tentram juga, silaturahmi. Tentram ya. Ini juga. MP ya, Morda Jiprima ya. Ya kalau MP, Pak Bos kan udah punya ya, Patro TE ya. Apakah mau nambah juga? Kita lihat dulu, teman-teman. Dan PT Antalintas Sumatera sudah 57 tahun ya Pak Bos ya. Dan kemarin habis ulang tahun ya. Betul. Mudah-mudahan ALS ini sukses dan jaya selalu Pak Bos. Amin. Di dunia transportasi darat berbasis otobus. Dan pastinya, ALS konsepnya pasti akan memanjakan penumpang. Ya. Saat perjalanan jarak jauh. Jadi, kalau untuk body repair nih Pak Bos, selain di karuseri, ada nggak kira-kira memasuk lagi nih? Rencana sih ada. Setelah nanti keluar yang ini. Yang 101 ya Pak Bos. Bocoran aja Pak Bos. Kira-kira model apa nih yang mau dimasukin ke body repair nih? Mungkin yang karuseri RS kali ya. Yang kayak ini apa? Jetliner. Jetliner atau skelliner gitu ya. Ini teman-teman, saya juga udah dikasih bocoran nih teman-teman nih. Sama yang terhormat Bapak Aji Indra Lubis, katanya habis 101 ada unit masuk teman-teman. Kita doakan bersama nih. Mudah-mudahan. Habis Lebaran kalau udah ini, bisa ini? Bos bikin itu? Jet Bass 5? Jet Bass 5? Jangankan Jet Bass 5 Pak Bos. JB 3 Voyager aja kan pernah Pak Haji Indra Lubis. Apa bikin dengan karya MP76 kan? The King of Calender saya ingat banget dulu. Pertama awal Jet Bass 3. Bisa kita buat lagi nanti kan di situ. Insya Allah saya siap. Yang lebih 2-nya dirombak. Insya Allah saya siap untuk Jet Bass 5. Jet Bass 5. Double glass. Double glass? Iya. Siap, siap. Sama single glass-nya nanti kita buat lah. Jadi, ngambil basic-nya yang HD tapi ya. HD, iya. Yang Jet Bass 2 lah. Iya, Jet Bass 2. Kayak 061 kan itu kan dulu bekas Transabah itu kan udah tinggi. Cakep juga dibikin Jet Bass 5 itu Pak Bos. Boleh juga itu? Boleh, boleh, boleh. Ya kan? Tapi sekarang minimal wacana PT Antalinta Sumatera ujung 1 pastinya ada lah untuk karoseri terbaru dari api. Mudah-mudahan doakan aja lah. Doain teman-teman ya mudah-mudahan terrealisasi Pak Bos kita bikin unit di Morodadiprima, Adiputro, dan Pentrem. Cuma kan sekarang kan sasisnya yang susah ya. Kalau rencana kira-kira kapan keluar hasil itu? Di bulan? Kemarin sih aku takutin bulan 11. Bulan 11. Kalau udah ngelirik-ngelirik sasis ini otomatis kan pastinya ada dong permajaan. Walau belum bisa disebutkan. Biar penasaran nih Tizen teman-teman nih. Ini Bang Lian sama Bang Yunus nih. Ini saya mau nanya lagi Pak Bos. Sekarang kan TEC PT Antalinta Sumatera sudah mau disempurnakan semua untuk literasi ejaannya ya. Yang pastinya dari Om Pandi Bayu. Berarti ke depannya untuk SE, Patas AC Toilet, dan AC Ekonomi sama? Sama semua. TEC-nya. TEC-nya? Sama dengan Super Esekutif Plus. Sama gak semua. Termasuk logonya ya. Logonya iya. Karena disitu ada titik ya. Penambahan titik dan PT gak ada. Iya. Untukkan dari tata bahasa itu. Tata bahasa ejaan. Iya. Yang dibilang literasi itu. Berarti yang AC Ekonomi juga sama? Sama. Tapi logonya itu Pak Bos, warnanya ada drag blue itu. Iya. Jadi disituikan aja nanti sama yang itu. Yang kan ada kita kirim kemarin sama Bos kan? Iya. Yang desainnya dari Om Pandi Janker ya. Berarti kita samakan semua untuk TEC-nya dari Om Pandi Bayu. Iya. Kalau untuk yang udah jadi nih Pak Bos, harus dirubah? Wajib. Wajib tuh nih. Ini teman-teman ya. Untuk ALS yang tadi sudah dijelaskan sama Bapak Haji Indra Lubis. Menjadi 101. Kan udah jadi nih. Tapi permintaan Bapak Haji Indra Lubis harus dirubah. Iya. Dengan font terbarunya. Iya. Permintaan direksi sebetulnya itu. Permintaan direksi. Emang bener? Itu mungkin penyempurnaan ejaan. Iya. Penyempurnaan. Jadi biar sama semua kan. Biar sama semua. Bukan di MP76 juga. Yang lain juga kita udah. Makanya kemarin juga kita ke Malang juga mau ini-ini tuh ngedesain yang ini. Yang terbaru. Yang terbaru. Untuk TEC-nya ya. TEC-nya ya. Jadi emang seragam Pak Bos. Iya. Kan bagus. Bagus. Betul. Terima kasih ya Pak Bos. Oke. Sama-sama. Salaman dulu Pak Bos ya. Mudah-mudahan jadi nih yang masuk ke karoseri besar. Kita doakan bersama teman-teman ya. Mudah-mudahan PT Antalintas Sumatera bikin unit permajan di karoseri besar. Kita tunggu. Gas Pak Bos. Gas. Motor sekelator. Terima kasih. need. What the hell. P максимum. Sub indo by broth3rmax êm. Terima kasih.